Sebuah video yang memperlihatkan kotak suara yang sudah terisi sebelum pencoblosan Di salah satu TPS di daerah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan Viral di media sosial Usai menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut Bahwa Susu Sumatera Selatan menurunkan tim investigasi Dugaan pelanggaran itu ditemukan di dua TPS Kabupaten Musirawas Utara Dan satu TPS di Musi Banyuasin Tim investigasi masih mengkajit retal itu bersama Bawah Susu Tempat dan Panwas Cam Dugaan pelanggaran ini terancam hukuman penjara selama 18 bulan dan denda 18 juta rupiah Salah satu pemilih mencoblos lebih dari satu kali Itu akan kita laksanakan penghutan suara ulang Di satu TPS ya Nah di Moratara Nah yang satu TPSnya lagi juga di Moratara Itu lagi dalam proses penggajian Karena kasusnya berbeda Nah untuk Kabupaten Muba Itu tadi sudah hampir final Kita akan melakukan penghutan suara ulang juga di satu TPS Bawah Susu Sumsel juga masih membuka poskop pengaduan pelanggaran pemilu Hingga rekapitulasi selesai secara nasional Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, INews melaporkan Pemirsa Sorotan menyasar pada aplikasi si rekap milik KPU yang dinilai bermasalah Selain dari anggota KPPS di lapangan Masalah pada aplikasi sistem si rekap juga dikeluhkan oleh warganet di media sosial Aplikasi penghitungan suara si rekap milik Komisi Pemilihan Umum mendapat kritikan dari banyak pihak Warganet ramai-ramai mengkritik anomali yang muncul dalam sistem informasi milik KPU tersebut Pasalnya hasil pembacaan si rekap terhadap data formulir C tidak sama Salah satu unggahan di media sosial mengeluhkan perbedaan angka Antara aplikasi si rekap dengan data yang ada di tempat pemungutan suara Dalam video ini hasil perhitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis Setelah dipindahi ke dalam aplikasi si rekap pemilu 2024 Keluhan juga datang dari petugas KPPS yang bertugas di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat Berdasarkan hasil perhitungan, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara Di halaman pertama dan halaman ketiga saya masih bisa ngedit Sedangkan di halaman kedua saya sudah tidak bisa untuk diedit Dan sudah terekam suara untuk fasol nomor 2 itu 720 Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara Sengkarut yang terjadi pada aplikasi si rekap diakui oleh Komisi Pemilihan Umum Ketua KPU Hasim Asyari mengklaim terjadi kesalahan konversi pada sistem saat unggahan formulir C dilakukan Unggahan si rekap yang hasil konversinya berbeda dengan formulir yang diunggah itu Baik itu melalui media sosial, melalui WA Kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan Dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi Nah berdasar dan kami juga menyampaikan tadi bahwa Sebetulnya di dalam sistem atau si rekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat Dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu Di dalam sistem si rekap yang ditemukan itu ada 2325 TPS Saya ulangi ya, 2325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan yang formulir diunggah itu berbeda Komisi Pemilihan Umum berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem si rekap Agar data jumlah suara yang masuk ke sistem bisa sesuai secara presisi Dengan hasil pemungutan suara yang diunggah di seluruh TPS Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan Rio, warga Jalan Talang Kerangga, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang Tak berkutik setelah ditangkap Pores Tabes Palembang Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamalkan alat yang digunakan untuk aniaya korban Pelaku yang bertugas sebagai linmas ini nekat menganiaya korban karena sakit hati dengan pelaku korban Di kuliah adalah minta dispensasi supaya tidak lupa Namun ada sebuah perkataan yang kurang menyenangkan menurut korban Karena sakit informasi yang mencobloskan saudaramu bukan istri Artinya yang mencobloskan bukan hamil, kalau yang tidak hamil pasti akan tidak lupa Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara Sebelumnya, Ketua KPPS 27 diserang seorang petugas linmas saat menghitung surat suara di TPS 27 Di Jalan Lebak Malang, Kelurahan 30, Ilir Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang Diduga, aksi penganyayaan dipicu lantaran pelaku hendak meminjam uang kepada korban Dan menjaminkan oleh honor sebagai petugas linmas namun ditolak korban Selain itu pelaku juga sakit hati lantaran sang istri yang tengah hamil hendak mencoblos namun tak didahulukan korban Mobil seorang tim ses caleg DPR RI Cianjur, Jawa Barat dibakar orang tak dikenal Saat olah TKP, polisi menemukan sebuah korek api dan jerigen di samping mobil tersebut Rekaman video amatir milik warga menunjukkan mobil yang terparkir di posko Rekapitulasi ini terbakar hebat Pihak kepolisian pun melakukan olah tempat kejadian perkara Dan menemukan satu buah korek api serta jerigen yang diduga digunakan untuk membakar mobil Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku dan mencari motif pembakaran Seorang caleg mengamuk di kantor kecamatan Ajung Jember akibat suaranya hilang di TPS 35 kecamatan Ajung Ia juga mengatakan panitia pemilihan kecamatan sengaja menjual suaranya kepada partai yang lain Jumaidi, caleg dari partai Nasdem ini mengamuk di kantor kecamatan Ajung Jember Sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama Jumaidi meminta pertanggung jawaban panitia pemilihan kecamatan bahkan kepada camat Ajung langsung Karena tidak ada hasil, Jumaidi berniat membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35 Namun aksinya dihalau polisi dan TNI Suara saya di TPS 35, Dusun Kumpuk Sawe, Desa Pacakanya, Kecamatan Ajung Sudah hilang 15 suara Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada Dan saya menduka bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain Penyelenggara pemutan suara TPS 35 kecamatan Ajung akhirnya mengadakan rapat bersama Jumaidi Diproleh kesepakatan bahwa kotak suara bisa dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan Yang akan dilakukan beberapa Atas kebijakan itu, Jumaidi menerima dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara Dari Jember, Bambang Sugiarto, AI News melaporkan